Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini Masih di channel Tuniedifyat Kali ini kita akan membahas pembelajaran 1 Sub tema 3 di tema 1 untuk kelas 6 SD Ada pun materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini yaitu Pertama pelestarian hewan Kemudian yang kedua simpulan dalam teks laporan Dan yang ketiga adalah kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara Ketiga materi ini akan kita coba bahas ya pada pertemuan kita kali ini Oleh karena untuk kamu yang sudah menyaksikan video ini Yuk simak dan cermati video ini dengan baik Sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan Materi pertama adalah pelestarian hewan Materi ini adalah materi yang bermuatan pada ilmu pengetahuan alam Dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 Pelestarian hewan Nah ini gambarnya ya Ada gambar hewan Ada harimau Sumatra yang keadaannya sekarang sudah Mau menekati kepunahan ya karena banyak diburu oleh manusia Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan Agar Nah ini penting nih Kenapa harus kita lestarikan baik hewan maupun tumbuhan Yang pertama adalah tidak punah Punah itu berarti langkah tidak ada sama sekali Sama halnya seperti harimau jawa Yang sudah punah yang sudah tidak ada Tidak bisa kita temukan dimanapun berada Walaupun keberadaannya kadang-kadang ada pula yang ketika ada orang bilang Oh masih ada kok 1-2 emang Nah tapi kenyataannya kalau kita jalan-jalan ke lagunan Ke kebun raya binatang itu tidak kita temukan Kemudian yang kedua adalah dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan Nah ketika kita bisa melestarikan hewan dan tumbuhan Ini dapat kita manfaatkan Buaya boleh kita manfaatkan Asalkan sebelum kita manfaatkan Kita tangkarkan dulu di penangkaran di budidayakan namanya Baru kita manfaatkan kulitnya dan dagingnya dan serta yang ada di dalamnya Jadi ini yang penting yang kedua ya Kalau hewan dan tumbuhan itu masih ada Masih dapat kita manfaatkan Yang ketiga kenapa juga harus kita lestarikan Karena menjaga keseimbangan ekosistem Nah kalau ekosistemnya rusak Maka produsen dan konsumennya itu tidak seimbang Kenapa? Contoh kalau kita sering memburu ular Ular yang di sawah Nah akibatnya ekosistemnya ada yang rusak Sehingga tikus-tikus yang ada di sawah itu bisa menjadi hama Buat si petani Karena tanaman si petani berupa sawah Padinya itu banyak akan dimakan oleh tikus Contohnya seperti itu Jadi kegunaan yang ketiga adalah untuk menjaga Keseimbangan ekosistem alam Yang keempat adalah kenapa juga harus kita lestarikan Karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Jadi penting ini ya Semuanya baik tumbuhan maupun hewan Apapun itu Nah ini sebagai sumber belajar Buat anak Cucu kita nanti ke depannya Bahwa tumbuhan, bahwa hewan saat itu Itu bisa dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan Empat hal ini adalah empat hal yang utama ya Kenapa juga harus kita lesarkan Agar keempat ini dapat Tidak terjadi ya Seperti punah nih Nah ini jangan sampai semua yang ada di Indonesia Mengalami kepunahan Kemudian setelah kita tahu Kenapa juga harus kita lestarikan Nah disini ada hal Beberapa hal yang bisa kita lakukan Namanya adalah Upaya yang dapat kita lakukan Untuk melestarikan hewan Pemerintah sudah membuat suatu aturan tertentu Dalam menjaga keutuhan Hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia Pertama dari kita Bahwa kita harus satu Memahami pentingnya pelestarian hewan Seperti cara merawat kebersihan Dan kesehatan hewan Ini penting nih Karena ini adalah bagian upaya Yang dapat kita lakukan Untuk melestarikan hewan Jadi kalau kita punya hewan di rumah Burung, ikan Dan lain-lain Itu kita harus paham dulu Cara merawat kebersihannya dan kesehatannya Baru kita pelihara Ada pun binatang yang kita pelihara Boleh binatang yang tidak ya Tidak dilindungi oleh pemerintah Artinya binatang itu masih banyak Populasinya Kemudian yang kedua adalah Membuat tempat penangkaran Untuk hewan langka Jadi hewan-hewan langka Yang dilindungi Yang dilarang untuk Dilestari Yang dilarang untuk ya Dipelihara di rumah Itu jangan kita Pelihara Melainkan kita taruh Kita berikan Di penangkaran Hewan-hewan langka Yang ketiga adalah Yang upaya bisa kita lakukan Adalah Tidak melakukan perburuan liar Dan jual beli hewan langka Ini yang penting Yang dicoba oleh pemerintah Untuk membuat undang-undang Karena Ketika melakukan perburuan liar Maka otomatis hukumannya adalah Sanksinya pidana Berupa hukuman penjara Jadi kita tidak melakukan perburuan liar Tidak juga membeli Hewan-hewan langka Yang diperjual belikan Secara Ilegal Mudah-mudahan Kita bisa nih Melakukan Tiga upaya ini Ketika kita Mau merawat Atau memelihara Binatang Kita lanjut ke Materi yang kedua Yaitu Simpulan dalam Teks laporan Materi ini adalah Bermuatan Bahasa Indonesia Dengan KD 3.1 Dan 4.1 Simpulan Merupakan pendapat Yang dibuat Berdasarkan Ide pokok Nah Penting ya Saya ulangi ini Simpulan Merupakan pendapat Yang dibuat Berdasarkan ide pokok Dari suatu Urayan panjang Jadi kalau ada Urayan panjang Ada suatu paragraf Ya Kalau Ada teks Suatu paragraf Maka urayan panjang itu Pasti ada Di dalamnya Ide pokok Atau kalimat utama Dan itu Merupakan Suatu Simpulan Yang dapat Bisa kita tarik Kamu dapat Menemukan Simpulan Jika sudah Membaca Teks Secara Keseluruhan Jadi Teksnya Dibaca dulu Dari awal Hingga akhir Maka Kamu akan Menemukan Berupa Simpulan Dari Bacaan Yang kamu Lakukan Mudah ya Mudah-mudahan Bisa Kamu menerapkan Dan menemukan Simpulan Dari Bacaan Atau Urayan Panjang Kita lanjut Materi yang ketiga Dan merupakan Materi yang terakhir Pada video kita kali ini Kehidupan politik Di negara-negara Asia Tenggara Materi ini Muotannya adalah Ilmu pengetahuan sosial Dengan kompetensi dasar 3.1 Dan 4.1 Setiap negara Di kawasan Asia Tenggara Nah Asia Tenggara ini Yang ini Yang berwarna hijau Asia Tenggara Dari belahan Dunia Bumi Memiliki Kehidupan politik Nah kehidupan politik itu Berarti Bentuk pemerintahan Dan segala hal Politik yang dimaksud Adalah Mencakup Bentuk pemerintahan Dan sejarah negara Berdasarkan negara tersebut Jadi Kalau kita ngomongin Politik Bukan ngomongin Pemilu Tapi Ngomongin Bentuk pemerintahan Dan sejarah negaranya Contoh Nomor 1 Adalah Bangsa kita Indonesia Ibu kotanya DKI Jakarta Kepala negaranya Presiden Kepala pemerintahnya Pun Presiden Merdekanya 17 Agustus 1945 Bahasa resminya Indonesia Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Mata uang Rupiah Lambang negara Indonesia Adalah Burung Garuda Dasar negara Indonesia Adalah Pancasila Setiap Sila Pancasila Memiliki nilai-nilai Yang diamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Indonesia Mempunyai Semboyan Binika Tunggalika Yang artinya Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Nah ini negara kita ya Otomatis Pasti kamu sudah tahu Kalau ditanya Tentang negara Indonesia Kita lanjut Ke negara tetangga Yang pertama Adalah Malaysia Ibu kota Kuala Lumpur Kepala negara Yang dipertuan Agung Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 Bahasa resminya Melayu Lagu Kebangsaannya Negara ku Mata uangnya Ringgit Malaysia merupakan Negara kerajaan Berbentuk Federasi Kepala negaranya Yaitu Sultan Yang dipertuan Agung Yang dipilih Bergantian Dengan masa jabatan Selama 5 tahun Pemerintahan Dijalankan oleh Perdana Menteri Yang dibantu oleh Parlemen Malaysia Diberikan Kemerdekaan Oleh Inggris Pada tanggal 31 Agustus 1957 Beda dengan Indonesia Meraih Kemerdekanya Dengan cara Berjuang Melawan penjajah Tapi kalau Malaysia Diberikan oleh Negara Inggris Kedua Selain Malaysia Tetangga kita Selanjutnya Atau kali ini Adalah Singapura Ibu kota Singapura Kepala negara Presiden Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965 Bahasa resminya Ada Melayu Inggris Mandarin Tamil Lagu kebangsaan Majulah Singapura Mata uangnya Dolar Singapura Lihat ya Sambil diperhatikan Benderanya Agar kamu Hafal ya Bentuk Negaranya Berserta Dengan Benderanya Merah putih Sama ke Indonesia Hanya bedanya Ada bulan sabit Dan bintang Singapura Merupakan Anggota Negara Persemakmuran Common world Singapura Merupakan Negara Bekas Koloni Kekuasaan Inggris Yang merdeka Pada tanggal 9 Agustus 1965 Lee Kuen Yew Adalah Perdana Menteri Yang membawa Singapura Menjadi Negara Paling Maju Di Asia Tenggara Kemudian Kita lanjut Ke negara Tetangga Kita Adalah Thailand Nah Bentuk Negaranya Seperti ini Benderanya Merah Putih Biru Ibu Kotanya Bangkok Thailand Ini Banyak Pilihannya Ibu Kotanya Bangkok Kepala Negaranya Raja Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Bahasa Resminya Thai Lagu Kebangsaannya Pleng Chathai Mata Uangnya Bah Thailand Merupakan Negara Menarki Konstitusional Yang dipimpin Oleh Raja Pemerintahan Thailand Dijalankan Oleh Perdana Menteri Yang dipilih Oleh Raja Thailand Adalah Salah Satu Thailand Adalah Satu-satunya Negara Di Asia Tenggara Yang tidak Pernah Dijajah Oleh Bangsa Asing Hal Ini Sesuai Dengan Arti Nama Thailand Yaitu Tanah Kebebasan Kemudian Dilanjut Dengan Filipina Benderanya Seperti Ini Kalau kita Perhatikan Ibu Kotanya Manila Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Presiden Hari Kemerdekaan 4 Juli 1946 Bahasa Resminya Tagalog Dan Inggris Lagu Kebangsaannya Lupang Hiniriam Mata Uangnya Peso Filipina Presiden Filipina Bertugas Sebagai Kepala Negara Kepala Pemerintahan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Yang Dipilih Setiap 6 Tahun Sekali Hari Kemerdekaan Filipina Dipengati Sebagai Hari Republik Kita lanjut Brunei Darussalam Benderanya Seperti Ini Ada Kuning Putih Hitam Di Tengah Tengah Ada Huruf Arab Ibu Ibu Kota Bandar Seri Begawan Kepala Negara Sultan Kepala Pemerintahan Sultan Hari Kemerdekaan 1 Januari 1984 Bahasa Resminya Melayu Lagu Kebangsaan Allah Peliharakan Sultan Mata Uangnya Dolar Brunei Sultan Brunei Merangkap Sebagai Perdana Menteri Dan Menteri Pertahanan Yang Dibantu Dewan Penasehat Kesultanan Negara Brunei Terletak Di Pulau Kalimantan Bagian Utara Negaranya Berbentuk Kesultanan Brunei Merdeka Pada Tanggal 1 Januari 1984 Setelah Selama Hampir Satu Abad Menjadi Negara Jajahan Inggris Satu Abad Berarti 100 Tahun Lanjut Ke Laos Bentuk Negaranya Bentuk Benderanya Seperti Ini Kemudian Ibu Kotanya Vientiane Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Hari Kemerdekaan 19 Juli 1949 Bahasa Resminya Laos Lagu Kebangsaannya Peng Sat Lau Mata Uang Yakib Laos Merupakan Negara Satu-satunya Di Asia Tenggara Yang Tidak Memiliki Batas Laut Atau Pantai Bentuk Negara Laos Adalah Republik Dengan Nama Republik Rakyat Demokratik Laos Pada Tahun 1893 Laos Dijadah Oleh Perancis Berdasarkan Perjanjian Geneva Pada Tahun 1994 Laos Ditetapkan Sebagai Negara Yang Bebas Dan Netral Kita Lanjut Ke Kamuja Penderanya Seperti Ini Ibu Kota Penompen Kepala Negara Raja Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Hari Kemerdekaan 9 November 1953 Bahasa Resminya Khamer Lagu Kebangsaannya No Courage Mata Uangnya Real Pemerintahan Kamuja Dijalankan Sebagai Demokratik Parlementer Anggota Majelis Memiliki Masa Jabatan 5 Tahun Dan Masa Jabatan Senat 6 Tahun Militer Kamboja Dipimpin oleh Menteri Pertahanan Kerajaan Kamboja Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Masih Dengan Negara Tetangga Yang Ada Di Asia Tenggara Yaitu Myanmar Ibu Kota Naib Yidau Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Presiden Hari Kemerdekanya 4 Januari 1948 Bahasa Resmi Myanmar Lagu Kebangsaannya Kaba Maka Mata Uangnya Kiyat Dulu Myanmar Dikenal Dengan Nama Burma 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 Nah Dulu Tulisannya Seperti itu Myanmar Merupakan Negara Berbentuk Republik Yang Dikepali Oleh Presiden Sistem Pemerintahan Myanmar Adalah Demokrasi Parlementer Myanmar Memproklamasikan Kemerdekanya Pada Tanggal 4 Januari 1948 Vietnam Kita Lanjutkan Bentuk Negaranya Ada Bintangnya Dengan Backgroundnya Warna Merah Ibu Kota Hanoi Kepala Negara Presiden Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Hari Kemerdekaannya 2 September 1945 Bahasa Resminya Vietnam Lagu Kebangsaan Tien Kuan Cha Mata Uang Dong Negara 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 Republik Sosialis Vietnam Presiden Vietnam Merupakan Kepala Negara Sekaligus Kepala Militer Vietnam Badan Pembuat Undang-Undangnya Yaitu Majelis Nasional Vietnam Setelah Kamu Menyaksikan Video Ini Di awal Tadi Dari awal Hingga Terakhir Silahkan Kamu Jawab Soal Latian Berikut Di mana Soal Latian Ini Diambil Dari Video Pembelajaran Kita Kali Ini Silahkan Kamu Jawab Dengan Jawaban Yang Benar Dan Tepat Jika Kesulitan Silahkan Mengulang Kembali Video Pembelajaran Ini Sehingga Kamu Mudah Dalam Menemukan Jawaban Yang Kamu Inginkan Selamat Mengerjakan Selamat Mencoba Saya Doakan Kamu Bisa Dalam Menjawab Demikan Pembahasan Kita Fada Video Pembelajaran Ini Di Pembelajaran 1 Subtema 3 Tema 1 Kelas 6 SD Terima Kasih Terima Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh